Empat orang tahanan Mapolsek Ponteinak Utara melarikan diri dari tahanan pada minggu dini hari. Keempatnya kabur dengan menjebol atap ruang tahanan. Usai empat orang tahanan Mapolsek Ponteinak Utara kabur, belasan tahanan lainnya langsung dipindahkan ke Mapolres, Ponteinak Kota. Namun tidak sampai 24 jam, 3 dari 4 orang tahanan berhasil diamankan jajaran Mapolsek Ponteinak Utara dibantu Polresta, Ponteinak Kota. Tahanan pertama yang kembali diamankan adalah Ronald, seorang tahanan kasus mendelapan. Dia ditangkap di selama polisi pada minggu subuh lantaran draggerinya yang mencurigakan. Pada minggu sore, tahanan atas nama Pahmi diserahkan pihak keluarga ke Mapolsek Ponteinak Utara dan langsung dibawa ke Mapolres, Ponteinak Kota. Itu juga dengan Ali, tahanan kasus curanmor juga diserahkan oleh pihak keluarga pada minggu malam ke Mapolsek Ponteinak Utara. Kapolres, Ponteinak Kota, Kompes Polisi Komarudin minggu malam mengatakan yang belum tertangkap adalah Tamsul alias Kincut, residivis kamuhan yang merupakan otak dibalik kaburnya para tahanan. Alam tempatnya pukul 00.30 atau hampir jam 1, dilaporkan ada 4 orang tahanan Polsek Utara yang melarikan diri, 18 dari 18 orang, 4 orang melarikan diri, yang 14 berada dalam. Mereka melakukan pengerusakan sel melalui atap ya, atap sel kita yang dirusak, 4 orang yang dimotori oleh salah satu tahanan atas nama Kincut, ya atas nama Kincut atau Samsul Mumin, jadi alamat batu layang saat ini masih dalam pengejaran. Nah dari 4 orang tersebut, Alhamdulillah sampai dengan saat ini, 3 sudah diamankan. Sementara itu di ruang tahanan Mapolsek, Ponteinak Utara, pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara, guna melacak keberadaan Kincut yang hingga saat ini masih belum tertangkap. Dari Ponteinak, UU Nyuniar, AINUS Maborkan.